Dengan berkomunikasi dengan para fotografer yang di Jakarta seperti orang-orang dari kelas pagi dan galeri antara Sampai kita membuat sebuah grup yaitu namanya kelas antara pagi Yaitu antara saya dan beberapa Bang Ustak Mutullah sama Bukan Ismail kita sepakat untuk kita membuat pameran Yang mana pameran itu kita bertemakan kata-kota kita Pameran itu akan kita pamerkan, sudah dipamerkan di Jakarta Internasional Binal tahun 2013 kemarin Dan akan dipamerkan lagi pada bulan depan di Bali Kemudian setelah itu saya mendapat kesempatan karena saya bisa dibilang menang dalam kompetisi rangkotredi legend antara nasional fotografi Yaitu kayak semacam workshop gitu, festival tahunan di Perancis, Niel tepatnya itu Dari 165 negara saya terpilih dan saya sepertinya wakil Asia Kemudian setelah saya tiba di Perancis Saya bekerja selama 16 hari membuat 3 seri foto Karena saya bergerak lebih ke dokumentari fotografi yang tidak begitu jauh dengan seri fotografi Kemudian banyak sekali hal yang saya dapatkan selama di Perancis Yaitu dengan melihat perspektif dari fotografi itu Yang saya temui disini, terlebih khusus di Indonesia Waktu saya melihat dan membuat sebuah sharing bersama fotografer internasional Yang mana mereka berkata bahwa kita, orang Indonesia termasuk saya Sedikit terisolasi dari dunia fotografi yang sebenarnya Karena banyak fotografer yang disini itu lebih mementingkan sebuah fotografi yang komersil Dibandingkan seni Sementara seperti yang saya bicarakan seperti Green pertama sama Green tadi bahwa Fotografi itu anak dari lukisan Jadi secara otomatis kita harus mempelajari lukisan itu Nah, kemudian setelah sharing dengan Ando dan Green bahwa Mungkin saya bisa berbagi apa yang saya dapatkan selama di Perancis Yaitu adalah melihat fotografi untuk kita lebih berpikir Dalam melihat sebuah objek ataupun subjek Karena banyak hal yang istilahnya orang menandu bilang Orang bisa sedikit foto model Foto model It's okay foto model It's okay foto lens It's okay kita orang foto apapun Itu adalah sebuah bahasa visual dari kita orang pribadi Kita orang mewujudkan kita orang pkeinginan lewat Lewat fotografi Lewat kamera Yang menjadi masalah adalah Banyak orang-orang yang Kalau dia sefoto begini Dia mau ikut terus itu foto itu dia Sampai itu foto itu dia jadi berulang-ulang Yang kita bicarakan dengan fotografer di sana Orang bilang bahwa Di tingkatan fotografi itu Ibarat sebuah bangunan Ada beberapa tingkat Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya istilahnya kalau dorang kartu bresong Dorang sedi level 6 Yang sumaster Sementara kita dorang masih bilang Kita di posisi ini Masih di basement Itu basement le Terjebak banjir Ini kata dorang Tapi dorang bilang Tapi enggak apa-apa Setidaknya mana semuanya di dalam ledung Apakah banyak orang yang masih di dalam ledung Dari situ kita berpikir bahwa Oke Kita sedari untuk lebih memahami Bahwa fotografi itu ternyata Nyenang semua sekedar dorang ambil kamera Komporan pencet shutter sudah sejati foto Tapi dorang harus Harus membaca Dorang harus melihat Dorang harus memahami Apa yang akan dorang baking Di dalam frame situ Nah Terus Fotografi Kalau mau berbicara soal Dokumentari atau strip fotografi Strip fotografi adalah Anak dari dokumentari fotografi Yang mana pada zaman Sekitar tahun 1890-an Bisa dibilang Strip fotografi itu Lahirnya di Paris Yang dimulai oleh si Eugene Eugene pernah tahu mungkin Nah Kemudian dari itu Si KT Besson Kemudian di Amerika Si Robert Frank Dengan Amerikan Kemudian ada si Gary Winogrand Dan kemudian Ada beberapa fotografer Juga yang mulai Mulai membooming Seperti Sergio Larang Dan banyak lah Banyak-banyak Banyak fotografer Nah Dari situ bahwa Kita bertemu dengan Fotografer Yang sudah menjadi kita Peguru sekarang Namanya Bertang Munye Bertang Munye Ini adalah Seorang dokumentari fotografi Dari Perancis Dan dia salah satu Dari 12 fotografer perbaik Di Tandaslu Agensi besar Fotografi Di Perancis Dia bekerja pakai Leka Khususus Black and white Kemudian dia bilang Sama saya Bahwa Coba Torang itu Dalam membuat Foto Itu sebaiknya Torang berpikir Lebih kritis Nya Tidak cuma sekedar Torang ambi kamera Atau ambi kamera bagus Dan Torang penjahat Sudah Sudah di bagus Kita sebenarnya Tidak mau menjahat Sekarang kita juga dulu Seperti itu Kita juga dulu Seperti itu Dan mungkin Yang kita akan bagi Pada sekarang ini Adalah karena Torang sama-sama Orang Manado Bukan kita mau sombong Karena kita Sebenarnya ini materi Yang kita mau pakai Buat kita Mempresentasikan di Octagon Karena waktu kita sampai Dari Perancis Octagon panggil Untuk jadi pembicara di sana Dan dorang mencars kita Sebagaimana profesional Tapi kita bilang Tapi kita bilang Pak Green Oh ini tidak perlu bayar Pak Kita Karena kita mau dan Torang maju Wah Orang maudang Kita mau dan Torang orang surut maju Kenapa begitu? Karena begini Waktu kita sampai di Perancis pertama Kita merasakan Ada hal rasis Ini orang-orang melihat Pak Kita Semanggal Siapa nanggah ini dia? Siapa nanggah ini dia? Asia Waktu hari pertama Kita langsung presentasi Di muka Kita langsung hari pertama Kita potong sampai Kalau prancis pers kan Terus kita bilang Kita mau foto Kita punya tema Tentang ada salah satu Ada satu orang Madang Orang Indonesia Yang dia dulu Perang Mugari Yang dia setinggal Lepik kehidupan Dia sekarang Tinggal di Perancis Selama 13 tahun Kita mau foto ke dia Kung tiba-tiba Ada yang komentar Begini Biasanya kalau stereotip Orang Indonesia Yang tinggal di Perancis Itu pasti Enggak jauh dari Kemiskinan Nah Oke Kita tertantang Kita berpikir begini Ada orang-orang bilang Yang Indonesia itu adalah Bisa dibilang Surganya orang miskin Orang bilang Mau foto human interest Tinggal ambil kamera Aku mau foto begini Sudah jadi Itu human interest For me Kita pikir Bahwa Kemiskinan Adalah kekayaannya Terorang Nah Karena terorang Suka yang Untuk kemiskinan Kenapa terorang Mesti exposed Untuk kemiskinan Indonesia kok Banyak kok Student life Apapun itu Kelas moyenne Kelas menengah Kenapa terorang Tidak foto itu Kenapa terorang Tidak berpikir Untuk menjadi kritis Terus Kita bilang pada orang Kita akan buktikan Kepada mohonnya orang Perancis Bahwa kita akan Mempackage Foto Seorang madal Indonesia ini Yang tinggal di sini Dengan cara yang berbeda Dengan cara yang Begitu Perancis Jadi kita Sejuruh Ini foto Maya Dp nama Maya Maya ini Depit cerita Unik sekali Dimulai dari Perancis Pada tanggal 8 Maret Kita Pemeran Sudah di Perancis Jadi kita mempunyai Dua pemeran Foto yang kita Pemeran dari Indonesia Kemudian dikirim ke Perancis Kemudian si Maya datang Si Maya tahu Bahwa ada orang Indonesia Yang bakal ke Perancis Terus si Maya hubungi Pak kita Maya hubungi Pak kita Lewat Ando Dia hubungi Pak kita Kalau datang ke Perancis Tolong minap Pada rumah Akhirnya setelah kita Tiba di Perancis Kita memutuskan Untuk kita Kita mau foto Panganan sebagai Tapi subjek Nah Di pertama ini Kenapa kita ambil Dia pakai mukena Bukan jimbab Mukena Ini diorang pakai Halnya pada saat sholat Kenapa kita ambil Ini Perancis Adalah negara Yang paling anti-Islam Perancis adalah Negara yang paling anti-Islam Waktu kita foto ini pertama Dia pilih Direktur panitia Bila begini Orang tako Mau tampilkan Mengenai ke ini Kenapa Bisa menimbulkan Perkelahian Tapi bukan itu Yang kita tunjukkan Kemudian Kita cuma ambil Profil ini Terus Ini istilahnya Montage Ini montage Kita menarik sebuah tema besar Bahasa Perancisnya Levit Artinya silence Kenapa kita ambil silence Kita bilang pada orang Kita di Jakarta Biasa bekerja dengan Begitu kepadatan Kemacetan Apapun Ini Ini Bruy Apapun dengan Bruy Bising Kebisingan Waktu kita sampai di Perancis Minta ke kota kecil Namanya Nyot Kita lebih ke kecil lagi Kita ke desa kecil Namanya Perinye Ini desa Perinye Nah Ini Maya Maya Dia ini Selama 13 tahun Dia hidup di Perancis Di kota kecil Di desa kecil ini Dan sebelumnya Dia mempunyai latar belakang Dia seorang kramunggari Yang notabene Setiap hari Keluar negeri Pindah benua Pindah benua Tiba-tiba Dia cuma pekerja Setiap hari Di dalam rumah Memasah sholat Memasah sholat Tunggu pada pelaki pulang Kenapa kita tampilkan Seperti ini Bagi kita Kita Menjelajahi Ini Desa Yang kita temukan Semua seperti ini Kosong Hampa Oto hitung Bayangkan di Perancis Seperti itu Yang notabene Di pikiran kita Perancis itu Woy Gudung besar Begini Itu Yang kita pikir Tapi setelah kita Sampai disini Yang kita dapat Dan silence Kemudian kenapa Kita tampilkan seperti ini Dimulai dengan Situasi Ambience yang seperti itu Kemudian situasinya Seperti ini Kemudian di tengah Dia sedang berdoa Kemudian ini seperti ini Dan kemudian seperti ini Di sudut pandangnya kita Kita menggambarkan Kenapa kita tempatkan Maya di cengah Bukan di pinggir Bukan di atas Karena Sudut pandang kita Maya disini Adalah power Adalah power Di tengah-tengah Kesunyi sejapan ini Memang kalau Bercara begini Soalnya di Ini ya Soalnya di Filosofis Filosofis Dan Ada pendeta-pendeta Pasti Semetik Ya Seperti itu Ini DP profil Ini DP suami DP suami ini Kerja di pemerintahan Dan setiap malam Dia paking gitar Dia punya Ini sendiri Studio sendiri Khusus bikin gitar Oke Sebelumnya Ini video Kita waktu Diwawancarai oleh Ini Videonya Ini Bahasa Prancis Bukan bahasa Tapi kita Mau jelaskan Maksudnya Apa Jadi Kita Disana Kita Di interview Oleh Kita Di interview Oleh Oleh Salah Satu TV Di Prancis Namanya Fransrois Dia mempertanyakan Bagi kita Tentang Kenapa Ngana Memilih Tema Maya Dan Kenapa Ngana Di Jakarta Ngana Bekerja Dalam Kemacetan Itu Yang Yang Adalah Jadi l'association d'image l'image justement c'est sa fièvre jadi yang kita sampaikan kepada juralisnya adalah kita melihat sudut pandang fotografi itu sangat luas luas kan setelah kita menyadari itu setelah kita bertemu dengan beberapa orang Prancis fotografer Prancis dan mereka menyadari kita bahwa tidak sempit luas sekali dan karena harus buka mata dan karena harus membaca dan harus mencari tahu apa yang sedang terjadi di dunia fotografi yang sebenarnya kemudian dari situ kita mengambil tindakan untuk oh kita sekarang kita membuat foto dokumentari fotografi karena sebenarnya kita tidak bisa bilang bahwa karena fotografer apa kita seri fotografer kita dokumentari fotografer tidak bisa kita fotografer orang tidak bisa membedakan itu sebenarnya orang bisa foto semua kok cuma karena lebih senderung ke apa oh kita pegaya lebih ke dokumentari fotografi nah setelah kita temui disana banyak orang semua ini ada sekitar dua orang yang kita dengan Mawalda yang di belakang sana orang dua dokumentari fotografi kemudian yang Pauline sama para ini orang fine art kemudian yang sana Noah Eblanc dua ini hitam putih kalau orang bilang human interest ini video kemudian sana fashion yang Jerman ini Tompe Juri Presiden Juri Frank Sasugi yang DP foto ini dia dari sini kita mendapat banyak kali pengetahuan tentang betapa pentingnya dokumentari fotografi kenapa penting karena orang bilang begini dokumentari fotografi fotografi itu adalah sebuah dokumentasi fotografi yang satu-satunya bisa hidup sampai sepanjang masa adalah dokumentari fotografi di saat orang buka 10 tahun ke depan apa yang terjadi pada 10 tahun lalu mudah-mudahan dari mana semudah dokumentasi lihat fotografi terus kalau berbicara fine art kita tidak tahu mengerti fine art tapi biasanya kalau fine art memang ya memang real-real seni mandang ya bisa dibilang hanya diiringi Tuhan yang mengerti itu dia nah terus kalau berbicara soal fashion fotografi karena kebanyakan yang kita temukan disini suka fashion mungkin yang perlu orang benai termasuk kita juga adalah orang pereferensi orang pereferensi fotografer yang orang lihat jangan orang tiru orang lihat saja dan orang pahami apa maksud dari DP fotografi ini orang mesti lihat aduh kita ada foto cuman catat jo DP nama Richard Avedon mungkin ada yang tahu dia membuat fashion fotografi dengan pola yang berbeda kemudian dari sini hal-hal yang kita dapatkan itu kita praktekan selama kita di Perancisana kemudian kita project yang kedua kita foto tentang ini Ini satu seri foto yang kita sejudul Syamang Duhaha, Syamang ini di P.A.T. Jalan, ini H.H. Tetawa, H.H. Tetawa, jadi ini cerita ini, ini adalah sebuah dokumentari fotografi tapi berbentuk seri fotografi yang memang korang mesti lihat semua. Di sebuah desa kecil namanya Mereh, di Mereh itu dia mempunyai rumah-rumah unik khusus desa Mereh. Nah, yang kita foto dari Syamang Duhaha ini adalah foto dari dua orang pasangan tua, kita foto dari imparior rumah semua. Yang mungkin kalau orang itu yang belum, ya kita lihat dulu, orang mulia mungkin ini boring foto. Ini portrait dari si kakek, ini si nenek, kemudian ini interior dalam rumah. Banyak orang yang nggak mengerti foto ini. Ini maksudnya apa? Foto begini. Kenapa nggak foto-foto begini? Tapi korang mesti lihat semua dulu. Apa ini? Jadi, semua foto yang kita foto ini, istilah orang rajis, naturmu. atau still life. Kenapa kita ambil ini di dalam rumah sini yang kita tentukan? Kenapa di dalam rumah unik ini? Kenapa ternah ambil DP eksterior? Tambah ambil interior. Karena begini, setelah kita pamerkan ini, ini DP instalasi setelah kita pamerkan di sana. Kenapa kita bikin model seperti ini? Satu, kita jelas dulu tentang kakek foto. Kita ambil semua detail dari setiap naturmort itu. Yang mana, waktu kita ambil, kita yakin bahwa setiap naturmort ini mempunyai cerita yang sangat kuat terhadap sejarah orang Perancis. Dan setelah kita pamerkan, diorang sangat kesanjung. Ngana dapat di mana ini dia? Kok ngana tahu nih ceritanya dia? Setiap, setiap hal ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, itu sangat Perancis. Sangat Perancis. Dan diorang bilang, ngana adalah orang Indonesia yang bisa masuk ke dalam orang Perancis, bagaimana caranya? Ya, kita pahami, kemudian kita melakukan pendekatan, kita akhirnya berkenalan dengan orang dan dia mau membolehkan kita masuk ke dalam rumah. Itu susah sekali loh di Perancis. Orang asing, apalagi orang asing ya, diorang sedikit rasis, diorang boleh masuk ke dalam rumah. Diorang bilang, ngana berhasil membuat transportasi di dalam rumah ini dia. Tapi, yang terpenting adalah kenapa diinstalasi pada setiap pameran kita bikin seperti ini? Ada frame begini, besar kecil, ada yang cuma foto biasa begini, 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 begini. Kita membuat ini ibarat album keluarga. Di dalam rumah, kalau kita orang mulia hal yang sebenarnya itu foto-foto begini, Amur Ado. Model-modelnya seperti ini. Itulah yang kita ceritakan pada orang. Yang kita mau tampilkan di sini adalah, Samang Dohaha is one family like this. This two couple. Itu. Kemudian, kita bikin foto yang terakhir. So, ada yang lihat tadi. Foto ini, kita baru dapat kabar tadi malam. Dari Perancis, bahwa kita bikin foto ini terpilih dalam empat fotografer terbaik di Perancis. Kita sendiri tidak menghenti apa nih foto ini? Waktu kita ambil foto ini, kita berpikir. Kenapa kita bikin frame begini? Kita yakin ini mau jadi foto bagus. Kita foto. Kita saja yang mau dipikir. Oke, kemudian. Ada ini. ada ini ada ini ada ini ada ini ada ini ada ini 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 foto yang kedua yang terpilih kalau ini kita akui ini yang kita suka jadi waktu pas pameran tersebilan kita suka ini dan orang yang lebih banyak mengunjungi kita foto yang tadi dari dari situ kita berpikir begini dan bahwa sudut pandangnya orang Perancis itu beda dengan yang diatoran bagi kita sendiri yang sebagai fotomeaker kita membuat foto yang tadi kita berpikir kita enggak tahu mengerti apa maksudnya tapi pada saat waktu kita pembukaan pameran orang Perancis sangat mengapresiasi kita foto yang tadi kita berpikir bahwa Oh ini orang-orang sini kita ngetahuan memang so sampai situ dan itu pengusaha dan orang menghargai fotonya diatan dari dua cerita antara Maya dan si ini interior di filet kerosong itu mesti berhubungan dengan silence silence big silence jadi kehampaan iya hampa tanin tahu pokoknya dong bilang itu dua itu yang terbaik jadi jadi ini adalah rumah dari yang namanya eh eh frise perosong dia dulu berjuas dia dulu berjuas kalau ini bisa dibilang Pak jadi di Perancis itu kayak kalau misalnya keluarga besar misalnya farm misalnya phantom bulu misalnya phantom bulu ini keluarga besar dia perumah itu istana istana kecil nah inilah istana kecil dari si perosong perosong ini marga besar jadi ini jadi di dalam ini ini yang kita foto dan semua ini di dalam filet kerosong nah eh terus kita mau bilang yang mana itu yang foto tadi yang lemari itu yang kita rasa biasa tapi akhirnya jadi luar biasa karena karena itu kita pernah baku dapat dengan yang tadi kita bilang Pak Green bahwa kita pernah baku dapat dengan fotografer Perancis namanya Diana Louis Diana Louis ini dia Malaysia Perancis campuran dia bilang begini Pak kita kemudian orang timur kemudian percaya dengan itu hal-hal kerasukan roh ada yang yang namanya ada yang namanya punktum mungkin ada yang tahu tentang punktum Pak sisa rumput untuk 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 salah pelukis orang atau dia mengejarkan tentang Aura serak pelukis awal ya begitulah pokoknya si Diana bilang pakai untuk harus belajar dengan punktum terus akhirnya si Diana ini menyimpulkan bahwa karena kalau menjadi seorang fotografer karena pertama harus membaca kemudian mendengar mendengar apapun yang ada di sekeliling orang isu kemudian musti rajin bahuni film marja sinetron nah terus dari semua itu kalau ngana sudah di tingkat yang lumayan tinggi ngana harus sampai di tahap kerasukan di saat ngana berfoto ngana ambil kamera karena ngana setaru sama ambil ilmu ngana jepret sama di ngana kerasukan oleh tahu orang kan tahu orang kerasukan itu enggak sadar ya Kristen itu kayak gini tuh sejadi seperti itu nah itulah yang dijelaskan oleh Diana Louis kita bahwa bisa ngana kerasukan ngana foto ngana pamerkan orang tanya ngana bikin gimana nih dia duh tahu no pokoknya begini no marso gaga itu dah itu semungkin yang kita alami disini kita kepikir deh pertama dia apa yang kita alami di dia tapi kita pikir dulu pikir dia ini yang terbaik ya terus ya mungkin masukkan-masukan apa ya tips dan trik kalau untuk bakfoto yang nah terus kalau apa namanya kita itu selalu komposisi ya minimal minimal di dalam elemen itu harus ada lain circle atau tekstur peternya kalau perspektif simetris kemudian ada balance ini adalah adalah elemen-elemen yang sudah yang sudah ditemukan berdasarkan konvensi-konvensi yang sudah ada oleh para pendahulu-pendahulu seniman jadi kalau bilang bahwa foto itu kenapa mesti pakai room of search terus ada golden rectangle ada triangle yang paling penting sebenarnya dalam sebuah foto apalagi kalau orang bikin foto konsep orang harus punya yang namanya misan sen mungkin tahu misan sen misan sen itu bahasa Perancis yang Inggrisnya itu bisa dibilang putting it all jadi disaat korang membuat sebuah konsep fashion whatever landscape everything ini korang musti taruh semua korang PID di dalam situ dalam hal ini secara komposisi korang p-lighting betul korang p-art betul korang p-rasa emosi musti taruh di dalam situ misan sen itu dipakai di lukisan tarian teater film dan fotografi kita belajar misan sen ini di kampus tiga tiga SKS jadi kalau mau pelajari soal misan sen korang harus lebih dalam lagi mungkin perlu banyak hari tokong mau belajar misan sen karena misan sen itu tingkat berat tapi setidaknya kita mau buka sedikit tentang bahwa di fotografi itu adalah hal yang paling penting bisa orang membuat sebuah frame misan sen semua itu misan sen ini kita musti lihat ini buku yang kita P dari guru adalah kasih apa kita semua itu komposisi misan sen terdapat di dalam setiap foto jauh jangan lihat di penut karena banyak sekali foto di batalanjang tapi lihat di seni apa maksud dia yang bisa ini dp3 cuman begini kita karena kita biasanya di dokumentari dan street photography orang disepakati oleh para fotografer yang dari sana kita lihat cuma plagiat daripada orang dalam bilang betternya karena foto cuma pakai dua lensa 28 yang 35 itu terus juga yang harus pakai sebagai dokumen dari fotografi kata dia terus waktu kita ini kita cuman berpikir ini sebenarnya ini soal frame ini sini sosok keluar dari pertama kita cuma pikir ini tak tutupan kita buka di lemari kita buka apa yang diisi dari situ kita berpikir karena kita peotak ini tentang silence kita membuat ini bagaimana kita melukiskan ini seperti lukisan jadi waktu kita presentasi masyarakat pertama orang tanya Pak kita apakah nanti maksud foto seri Vila Karosong ini ada 10 foto yang dipameran ini apa nanti maksud tapi nanti maksud apa-apa ini cuma estetik ini estetik gambar yang kita tampilkan seperti lukisan cuma itu kita harus jelas dan cuman itu yang kita tidak kita tidak ambilnya kuat sediar demi hangar sedia karena kita tahu itu kuat yang bikin kuat nih foto ini hangar sebenarnya Nah maksudnya kalau kalau lelah petong coba iya Open open apa yang ada di belakang ada di belakang itu setelah terjebak ke dalam kembali kita kita rasa kalau ada trik-trik ini kalau orang-orang nggak mampu mempajar pasaran foto di Benadu dan Indonesia karena kalau berbicara di Indonesia itu memang itu makanan dunia jadi pertama kita enggak terlalu mati dengan foto begini kita bukan belum mati kita enggak tahu caranya mau ambil foto ini tapi kita dikasih saran oleh fotografer itu supaya anak pelajari si yang namanya lewis bal mungkin ada yang tahu lewis bal lewis bal itu kita cerita sedikit tentang lewis bal di sejarah lewis lewis bal b-a-l-t-z nanti cari di Google lewis bal dia itu adalah new top new top tipografi new topografi Hai jadi pada tahun era tujuh puluhan di 1970-an pada zaman itu banyak sekali strip fotografer termasuk Robert Frank Karte Bresom dan yang lain kemudian timbulasi lewis bal sini juga pikir bagi ini setelah banyaknya human fotografi kita mau beda Hai song dia bilang kita mau foto boring foto kita mau foto boring pictures akhirnya dia foto lagi dia foto semua perubahan arsitektur yang ada di Perancis yang ada di Amerika yang ada di Eropa pada saat itu dia foto semua dia foto interior dia foto eksterior benda-benda mati-benda mati foto seperti ini akhirnya dia ajukan dan dia ditolak ntar-ntar apa ini boring pictures akhirnya di perdalam terus di perdalam terus sampai bertahun-tahun dia kumpulkan itu seri foto kemudian dipresentasikan dan dari situlah bahwa orang-orang pada saat itu membuka mata bahwa ada keindahan di dalam foto-foto seperti ini begitu-begitu juga ada yang namanya dengan Anders Petersen ada yang tahu Anders Petersen itu adalah real documentary fotografi Anders Petersen nanti cari dulu Anders Petersen itu dia itu dia eh depil latar belakang dia bilang dembo foto documentary fotografi apa yang dia bikin dia dia masuk di club bar Dp nama cafe lemis nanti cari Anders Petersen kalau kata-kata ini dia pergi di cafe situ omgir tinggal di cafe situ selama tiga hampir empat tahun tiga sampai empat tahun dia tinggal di cafe kalau di Jakarta Jaksa tinggal di Jaksa empat tahun dia tinggal di cafe lemis belas belas itu kalau di apa kembali masuk ancor di bawang ini ini Anders Petersen dia masuk di dalam cafe selama kurang lebih empat tahun dia foto semua kegiatan orang mabuk empat tahun lho dan tahu nggak bisa making 20 foto selama empat tahun itu dan dia diakui oleh dunia Oh is the real one documentary fotografi apa itu kan di dalam cafe sini dia foto semua tuh kegiatan orang mabuk orang berputus yang sambarang orang dan kalau semua berputus tapi sih penyumbang pasnya sopul lama tapi kenapa dia harus mengambil keputusan empat tahun di dalam situ karena dia berpikir dia harus seperti orang mabuk waktu dia berfoto dia kenapa karena itu ini lah diorang sedikit tingkatan yang kerasukan bisa diorang mabuk foto jadi seperti ini dan dia dihargai oleh dunia fotografi yang sebenarnya Anders Petersen iya itu yang itu yang benar yang sih kata dianalui aku harus segera lalu ini dia bilang kita bahwa George you make some pictures you must be exorcism when you press the shutter Hai mungkin depik kata lain adalah harus berbau iya enggak banyak betul-betul tapi begitu banyak sekali interpretasi orang yang membuat itu orang ketika bisa telang mantah-mantah orang terasukan jangkut orang pikir semuanya pimpat 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 ada kan orang yang di kampung Pak Gita dulu tahun 88 ada pemikis dari Jawa Mara dulu dia di melukis harwa teman-teman ada muntono sampai sekarang dia tinggal di kampung sebagai tukang dia waktu waktu melukis orang P13 dotu itu print foto tiga belas kun tua yang belum ada di foto itu sekarang sementara dipajang kita tukung tua itu bisa suka terus dia lukis newan lengkong sumampu-mampu sampai sampai mandang itu dia lukis sementaranya enggak 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 itu mungkin bagian dari iya betul tapi maksudnya maksud dari sidi analui karena dia jaman sudah modern yang sudah mau percayain soal begitu kalau yang masih percaya enggak papa setelahnya kok itu itu asal dia jendak menjauhkan Tuhan dan ini bapak penyakit itu bener-bener memahami secara teknik fotografi begitu waktu kita kerja bersama dengan kelas di Seluban di street fotografi tahu mungkin kelas di Seluban dia anak buahnya Kerti Breson anak buahnya Kerti Breson namanya Klaf di Seluban dia juga selatih yang Prancis dia ke Indonesia Januari dia panggilan kita jadi berpikir eksisten kerja berapa hari kong kita dapat foto dia bilang kepanggilan foto tapi kami ada masalah padahal kita mempunyai ilmu beli kita lihat lebih gaya berfoto lebih gaya berfoto aneh sekali dia pakai leka kong ada dimana ramai yang kebun dia datang dia datang ini keramaian dia datang begini dia cuma dia biar begini kalau kita mau masuk di tengah situ kita setting 1,2 tapi lain sampai fokus 1,2 min f56 maju cuma jalan begini kita coba jadi dari situ kita memahami bahwa ini dia nalui maksud Pak kita adalah kerasukan adalah kita orang sudah memang nyatu senyawa dengan tombol kamera ini dia jadi kalau masih pertama ya kita orang mesti pelajari dulu itu semua teknik apa lumir cahaya itu cahaya semua diafragma depofil begini-begini-begini baru orang seboleh di tingkat kerasukan ya itu yang dia bilang bahwa ada orang bilang bahwa fotografer itu kayak di dalam gedung ada 6 lantai kita orang sudah di level mana dia bilang kita masih di basement terjebak banjir apa kabar yang masih di luar di luar gedung ya jadi seperti itulah ada ini pertanyaan atau apa oh oh tas itu nyunjuk terjebak banjir dulu cuman kalau mau makan makannya dulu tas itu ada yang 18 menit wow pendek kok itu iya pendek-pendek kok itu pendek nah mau mengerti kalau ini soalnya agak sedikit berat gua seberan cus kan atau ada yang semua putar ya putar ya putar ya saya ujian dulu ini film film pendek waktu kita ngajakan pas kita ke ujian akhir ujian akhir ujian akhir korang ada deskripsi topik kampus ada deskripsi topik topik ujian akhir bikin film dan bikin film ini film terakhir tahun lalu dapat penghargaan best picture di Yogyakarta film ini dp ujian jalan menceritakan tentang seorang pemuluh yang mendapatkan kesempatan yang kedua di kehidupan yang tidak nyata yang hanya terjadi di film film ini agak 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 sedikit berat karena semua kebanyakan filosofi dan ini orang orang raja bilang sang parol yang ada dialog dialog semindo naratif film yang banyak dengan simetika mungkin mental simetika seginis makanya seginis makanya seginis 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 3 i 10 dimana ini ini di jalan tolong di atas atau lebih baik gua gua itu tahu nanti kita nge-pause kalau kita menjelaskan shot per shot jadi jadi seorang pemulung kencang orang jarak tidak kencang kenapa kita ambil shot di jalan jalan tol di atas jalan tol ini kehidupan sehari-harinya dia siap hari dilewat lo situ tapi itu backstory kita cari ke saja backstorynya pengantar kenapa jalan tol di sudut pandang kita jalan tol sini adalah arus kehidupan yang mana di dalam jalan tol itu hanya orang kelas menengah ke atas yang bisa masuk dalam jalan tol kenapa di setiap hari dia berhenti barapun di atas jalan tol Hai cara diberkir kapan kita mau disitu Hai tetapi lebih hai 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 tetap mati pasang goyang 3000 pera kello ah 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 Terima kasih. 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 Lari. 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 Terima kasih. 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 algumas. Terima kasih. Tima kasih. Cuma 2 juta berapa menyebabkan anong yang terbatas sakit selamat menikmati halaman sulit lupakan sakit 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Hai domba ini adalah refleksi dari dpd sendiri ini soloskos malasnya roskos sudah ada harganya poskos tidak beri tengah jalan yang mana tuh domba adalah korban dari roti yang solotan biar begitu dijalankan kemudian diambil jadi kesempatan yang kedua jadi maksud dari si domba ini adalah lebih bukan domba intinya yang orang-orang yang mendapatkan kesempatan misalnya misalnya kalau misalnya berpegan dengan masalah sepertinya dikasih minum tapi mungkin kita salahkan sosial jadi kita pemaksud domba ini hanya refleksi dari si encang ini si orang ini bahwa dia ini seibarat ini domba yang jatuh roadkill di korban bertabrakan di jalan yang cuma sendiri yang cuma sendiri nah kita gambarkan bukan bahwa di encang ini seibarat sama ini domba yang sodak lama nih mau jaduh domba itu kontrak akhir dia lepas di pejas DC tinggal ke Oto dia lepas sama itu dia karena dipikir itu itu nggak mungkin di depannya pengembangan hidup baru itu kan kita kita tarik dari satu sisi sisi yang kan film tentang fotografican hadirkan karena perikmat film dan foto itu merasakan foto yang seperti ini baru pembuat film kan merasakan lain ya makanya kita mau dengar sekarang perspektif dari George habis George baru kita kasih perspektif begini karena begini loh dalam sebuah gambar masing-masing interpretasi orang berbicara ini mungkin itu berarti sukses dan sempiran itu digambarkan jadi mungkin untuk tidak mengira-mira sebuah karena mungkin ekarkan dari tempat belakang sekolah pendekat ini kita 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 menggambarkan ini kita nulain kita berpikir bahwa apakah mobil ini dari Tuhan jadi kita mempertanyakan kita mempertanyakan apakah dari Tunggang ada nggak Tuhan sebenarnya ini kita sebagai face di sini jadi jadi kita bukan sebenarnya ada kita dengan ini kita hanya musib kunjung bahwa berhubungan dengan fotografi ini kita mau bahas film kita mau bahas orang ke fotografi membuat fotografi bahwa kita mau ajak orang termasuk kita juga untuk berpikir lebih kritis dalam membuat sebuah frame orang harus bertindak filosofis semiotik dan sebagainya begitu kalau untuk bahas ke film orang bahas lebih ke film orang bahas lebih ke film ini orang bahas foto itu kita sangat terima dengan masukan itu kan itu 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 di itu 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 di muka itu jadi tempat menggambarkan gimana ketika karakter itu dia sementara menjalani dengan kehidupan dengan kekehidupan yang dia akan jalani cuma enggak bisa jalani kecuali dalam film dapat sih cuma memang motion di di domba itu adalah eh motion di domba itu terlalu cepat sekali jadi tidak ada background penceritaan mungkin penjelasan tentang rotil itu sudah wajar dan tapi ketika DP masuknya itu motion dari lem rotil itu memang cepat sekali tidak ada makanya tadi ketika boom George bilang pertanyaan dari Tuhan dan orang pepenggambaran tentang domba itu karena banyakan karena domba itu dikandungan orang Kristen itu memang dibantah langsung begitu kalau menurut kita tapi versi ini itu kalau penggambaran kita semua kita mengerti tidak mengerti sekali dan memang terhormat sekali yang udah baca dan menonton ini fotografi yang kita menerima kritik masukkan semua itu karena dengan sini terbentuklah sebuah kemistri antara orang begitu pencipta dan pemahami apa maksud yang korang-orang bikin itu dia inilah maksud sharing lanjut kopi sekarang trik foto dokumenter yang membedakan membedakan yang paling kontras yaitu tidak bukan-bukan mau bilang disini saya cuma begini banyak orang yang seperti itu mungkin kita cari Andok lemari Andok bilang ke kita kok mana jarang sekali bermain Facebook kita bilang ke dia kita bukannya sombong kita sudah beberapa kali kerja dengan orang luar kita pernah bikin film bersama sebagai sistem sutradara dari New York film University kita kerja di Jakarta dua minggu dengan orang kita kerja dengan beberapa orang Rancis dengan beberapa orang Jerman Itali dan orang-orang itu selalu bilang mungkin ada masalah apa mau dipindahkan di busway di kereta di Oto dimanapun sampai kemudian Terima kasih.